Penasehat Dharma Wanita Persatuan Batanghari Nuraini Zubir turut mendampingi kunjungan dari Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Hesnidar. Dalam kunjungan tersebut, Nuraini Zubir meminta masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Dalam kegiatan tersebut, DWP Batanghari turut melakukan senam sehat bersama. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi terhadap Dharma Wanita Persatuan Batanghari pada Jumat 3 Juni 2022. Kunjungan ini merupakan kali pertama yang dilakukan usai dilantiknya pengurus DWP Batanghari. Hadir dalam acara kunjungan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi tersebut, Hesnidar Haris, Iin Kurniasi Sudirman, Sekda Batanghari, serta Kepala OPD di lingkup pemerintah Batanghari. Dalam sambutannya, Nuraini Zubir, selaku penasihat DWP Batanghari mengatakan, saat ini penting bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Karena hal tersebut sempat terlalaikan, untuk itu penerapan pola hidup sehat menjadi hal penting yang harus kembali diterapkan oleh masyarakat, guna mendukung kreativitas untuk bertahan dalam segi ekonomi. Di WP, Provinsi Jandi dan Bapak Bukati yang saya hormati Serta hadirin sekalian Mungkin dari masalah yang lalu banyak ikhmat yang dapat kita petik Mulai dari pentingnya kita membangun yang selama ini mungkin sempat terpengalai Dimana pola hidup sehat, solidaritas bagi keselamatan, semangat gotong royong Dan arti penting kreativitas agar dapat bertahan dari segi ekonomi Terutama bagi seorang ibu rumah tangga yang ditutup berpikir dan bekerja ekstra Dalam mengatur perekonomian keluarga Di tengah keletuan ekonomi yang ditadapi oleh masyarakat kita sekarang ini Jody Firdaus, Cek TV, melaporkan